Di tengah ikhtiar untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua pihak untuk menyiapkan karpet merah bagi investor dan dana segar. Sementara itu, BKP menekankan investasi yang masuk tidak boleh hanya memperhatikan jumlah, tetapi juga kualitas. Presiden Joko Widodo mengaku perizinan investasi yang memakan waktu lama ini masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ini akan menghambat karena kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan negara adalah investasi. Yang namanya urusan perizinan, itu betul-betul tolong diperbaiki total, agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar mengurus izin berbulan-bulan dan masih lebih dari setahun, ada saya dengar. Sudah jangan diterus-teruskan lah, ngurus izin bulan itu sudah tidak. Minggu saja tidak, harusnya sudah tidak. Hari saja harusnya sudah tidak. Sudah jaman IT kayak gini, ngurus-ngurus kayak gitu, masih minggu, masih bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan. Urusannya harusnya sudah jam kalau urusan izin itu. Jam. Lebih jauh, Jokowi berpendapat pengeluaran izin investasi di daerah seharusnya mampu lebih cepat daripada pusat. Sebab daerah memiliki lingkup yang lebih kecil. Hal senada diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Thomas Rikasih Lembong. Indonesia tidak hanya perlu mengincar kuantitas investasi, tetapi juga investasi yang berkualitas, yaitu bernilai tinggi dengan orientasi ekspor. Contoh investasi yang berkualitas adalah investasi dari negara Eropa dan Amerika Serikat, yang walaupun kuantitasnya tidak terlalu banyak, tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Selain itu, investasi dari Tiongkok juga disebut berkualitas, karena tidak hanya mengincar investasi padat modal seperti pembangunan smelter dan infrastruktur, tetapi juga ke sektor padat karya seperti pariwisata yang sangat strategis bagi Indonesia. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.